Sahabat kenal, tidak banyak yang tahu nama Gunung Samalas di Lombok. Gunung Samalas merupakan salah satu gunung di Lombok selain Gunung Ringjani. Gunung itu meletus pada abad ke-13. Letusannya mahadasyat karena berdampak ke benua Eropa. Gunung Samalas meletus terjadi pada tahun 1257 Masehi di Pulau Lombok. Letusan ini diperkirakan mencapai skala 7 Volcanic Explosivity Index dan menjadikannya salah satu letusan gunung berapi terbesar pada masa Holocene. Letusan ini menghasilkan awan erupsi setinggi puluhan kilometer ke atmosfer serta awan panas yang menutupi hampir seluruh Pulau Lombok. Sebagian material awan panas bahkan mencapai Pulau Sumbawa di seberang. Awan panas ini menghancurkan pemukiman-pemukiman penduduk termasuk pamatan yang kala itu menjadi ibu kota sebuah kerajaan di Lombok. Jejak abu dari letusan ini terdeteksi hingga sejauh 340 kilometer di Pulau Jawa. Sahabat kenal, letusan Samalas menyebabkan bencana global pada tahun 1257 hingga 1258. Letusan gunung berapi besar secara umum dapat menyebabkan berbagai bencana seperti kelaparan termasuk pada wilayah yang jauh dari gunung tersebut. Letusan ini menyisakan sebuah kaldera besar yang kini berisi danau segara anak. Semburan aerosol yang dihasilkan oleh letusan ini memenuhi udara dan mengurangi radiasi matahari yang menggapai permukaan bumi. Hal ini menyebabkan pendinginan lapisan atmosfer selama beberapa tahun hingga menyebabkan kegagalan panen dan kelaparan di Eropa serta belahan bumi lainnya. Meskipun tingkat keparahan anomali temperatur beserta dampaknya masih diperdebatkan. Wilayah Kepulauan Indonesia bagian barat dan tengah pada saat itu terpecah menjadi kerajaan-kerajaan saingan yang merekam kejadian sejarah mereka dalam berbagai prasasti. Namun, sedikit sekali catatan sejarah mengenai letusan Samalas yang dapat ditemukan. Salah satunya adalah Babat Lombok yang menceritakan bagaimana desa-desa di Lombok lulu lantak akibat aliran abu, gas, dan lahar pada sekitar abad ke-13. Naskah babat lain yang kemungkinan merujuk pada letusan ini adalah Babat Sembalun dan Babat Suung. Dari naskah-naskah ini pula, nama Samalas didapatkan. Sahabat kenal, kota Pamatan, sebuah pusat pemerintahan kerajaan di Lombok, hancur dan hilang dari catatan sejarah akibat letusan ini. Meski begitu, naskah babat menyebutkan bahwa keluarga kerajaan berhasil selamat dan tidak ada bukti yang jelas mengenai apakah kerajaan tersebut sepenuhnya hancur akibat letusan. Bali dan Lombok diperkirakan mengalami penurunan penduduk yang mungkin berlangsung selama beberapa generasi, sehingga mempermudah Raja Kertanegara dari Singasari untuk menaklukkan Bali pada tahun 1284 tanpa perlawanan berarti. Perubahan iklim yang dipicu oleh letusan Samalas dan permulaan zaman es kecil menyebabkan orang-orang Polinesia bermigrasi ke arah barat daya pada abad ke-13. Pemukiman pertama di Selandia Baru muncul pada sekitar tahun 1230 sampai 1280 Masehi. Kemunculan pemukiman manusia di sana dan kepulauan sekitarnya bisa jadi merupakan akibat dari migrasi ini. Sahabat kenal, Tarik-Tarik Eropa menyebutkan keadaan cuaca yang tidak lazim pada tahun 1258. Laporan dari Perancis dan Inggris pada tahun 1258 mengenai fenomena serupa awan yang tak kunjung hilang mengindikasikan adanya kabut kering yang meliputi kawasan tersebut. Tarik-Tarik Abad Pertengahan menyebutkan bahwa pada tahun 1258 musim panasnya bersuhu dingin dan berhujan serta menyebabkan banjir dan kegagalan panen, sehingga menyebabkan kelaparan yang juga diikuti dengan wabah penyakit.